Penerbitan APK yang dilakukan bawah selu kota Banjarmasin pekan lalu mencatatkan setidaknya 41 APK terkoleksi di dua titik yakni Banjarmasin Tengah dan Selatan. Pengambilan APK yang ditertibkan disepakati dilakukan pada Kamis lalu. Namun, hingga Sabtu, baru satu parpol yang mengambil APK tersebut dengan rincian beberapa caleg di dalamnya. Sementara itu, pengambilan APK ini boleh diwakilkan dengan membawa surat kuasa. Kondisi APK masih dalam keadaan utuh dan diletakkan di Makosat POPP Banjarmasin di Jalan KS Tegun. Pengertipan minggu kemarin hari Rabu dengan tim, baik dari tim Pemko maupun bawah selen KPU, harusnya minggu ini, maaf, hari Kamis sudah bisa dilakukan pengambilan. Sampai dengan hari ini, hari Jumat, baru satu partai yang mengambil. Kami persilahkan bagi rekan-rekan yang mau mengambil di kantor satu OPP, sesuai dengan hasil penertipan yang dilaksanakan hari Rabu nih kemarin dengan tim, silahkan, tapi kami berharap bisa dilaksanakan atau diambil pada saat hari kerja. Senin sampai Kamis, kemudian itu sekitar sampai jam setengah lima, kemudian hari Jumatnya sampai jam sebelas. Jadi ada beberapa caleg, kemudian datanya sudah coba kami sampaikan, sesuai dengan hasil penertipan yang ada. Ada beberapa, tapi Alhamdulillah kami tunggu sampai hari ini, sampai saat ini hanya satu partai yang mengambil. Sambatan pengambilan, sementara belum ada perwali yang mengatur tentang itu, silahkan. Tapi mudah-mudahan barangnya masih dalam tanda kutipan setengah. Disarankan untuk pengambilan APK ini dilakukan pada hari kerja, yakni Senin hingga Kamis dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, serta Jumat dari pukul 8 hingga 11 siang. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.